Intro Halo Bersalang, langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia, saya David San Ovel, kembali hari dalam program Market Review, program yang mengopas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.tv. Ya, pemerintah harga tiga pesawat yang tak kunjung turun membuat pemerintah terus melakukan beragam upaya untuk menekan harga tiket, mulai dari penurunan tarif batas atas hingga rencana mengundang maskapai asing untuk mengelola roti domestik di dalam negeri. Imbas dari kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif batas atas tiket pesawat mulai dirasakan industri penerbangan dalam negeri. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap berpotensi mengganggu kelangsungan kinerja keuangan perusahaan. Untuk menjaga kelangsungan kinerja perusahaan, sejumlah maskapai penerbangan boleh menutup beberapa rute penerbangan yang dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan. Salah satunya maskapai penerbangan Sriwijaya Air yang menutup rute penerbangan Jakarta-Banyuwangi. Selain itu, manajemen perusahaan juga tengah mengkaji penutupan beberapa rute penerbangan di luar Pulau Jawa seperti Papua dan Sulawesi. Penutupan beberapa rute penerbangan yang dilakukan sejumlah maskapai penerbangan akan sangat merugikan masyarakat pengguna transportasi udara. Masyarakat akan semakin sulit untuk mengakses layanan penerbangan, terutama di daerah yang masuk kategori kurang menguntungkan. Di tengah masih tingginya harga tiket pesawat yang dikeluarkan masyarakat dan penutupan beberapa rute penerbangan. Presiden Joko Widodo berencana akan mengundang maskapai-maskapai baru untuk membuka rute domestik. Langkah ini bertujuan agar konsumen bisa memiliki lebih banyak pilihan. Kebijakan ini juga dianggap bisa membuat kinerja maskapai semakin efisien sehingga berdampak terhadap harga tiket pesawat yang semakin terjangkau. Menteri Perhubungan Budi Karyo Sumadi memastikan kementerian masih mempelajari konsep perizinan maskapai asing untuk mengelola rute penerbangan domestik. Nantinya maskapai asing yang ingin masuk dalam mengelola rute penerbangan domestik harus terlebih dahulu berbadan hukum Indonesia dan menggandeng industri penerbangan domestik. Sehingga kepemilikan mayoritas saham dimiliki industri penerbangan Indonesia. Meski demikian, sejumlah kalangan menganggap kehadiran maskapai asing untuk mengelola rute penerbangan domestik tidak akan mampu menurunkan harga tiket pesawat. Melambungi harga tiket pesawat sejak akhir tahun lalu berdampak pada penurunan jumlah penumpang pesawat. PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sebagai operator bandara-bandara di Indonesia mencatat penurunan jumlah penumpang rute domestik mencapai 20 persen. Bila ditotal, penurunan penumpang untuk penerbangan domestik yang terbang melalui 28 bandara AP-1 dan bandara AP-2, sekitar 8,6 juta penumpang. Sementara itu, selama arus budik lebaran jumlah penumpang angkutan udara pada H-7 hingga H-2 lebaran 2019 tercatat sebanyak 2.223.042 penumpang. Turun 31,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018, sebanyak 3.227.472 penumpang. Tipe Liputan IDX Channel Ya, Bursa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik terkait juga dengan isu hangat yang berkembang saat ini, terkait juga dengan rencana atau wacana dari pemerintah untuk mengundang maskapai asing untuk masuk ke pasar domestik guna menstabilkan harga tiket yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Dan sudah hadir di Menehal Bursa Efek Indonesia ada Pak Siva Narendra yang merupakan juga adalah penggabat penerbangan. Kita akan coba asal langsung, ini Pak Siva, apa kabar Anda Pak? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Siva sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita hangat nih Pak, menarik dan diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Sebenarnya kondisinya sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ya, semenjak kalau tidak salah dari November di 2018 dan kondisinya berlanjut sampai dengan puncaknya ketika arus mudik lebaran dengan kenaikan harga tiket yang di luar perkiraan yang naik cukup signifikan. Nah, kita akan coba bahas ini Pak Siva. Pemerintah mungkin tampaknya sudah menempuh berbagai langkah, tapi tampaknya tidak cukup manjur begitu. Nah, yang terbaru adalah adanya wacana untuk mengundang dari bankah supaya asing untuk masuk ke pasar domestik. Bagaimana pandangan Anda? Apakah ini akan menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Menjawab ya, tapi tidak menyelesaikan karena tidak semudah itu seperti saya sampaikan tadi ya, kita bicara secara casual, bahwa mengundang maskapai asing ini, saya lihat ada sisi opportunity-nya atau peluangnya, bahwa itu opportunity untuk merangsang pasar domestik khususnya ya. Kita tidak bicara dengan ruta internasional dulu, ini merangsang pangsa pasar atau permainan maskapai, industri maskapai domestik. Jadi peluangnya di situ ada besar sekali. Dan juga masih banyak porsi pasar yang belum terlayani, masih banyak daerah yang masih belum terjangkau oleh maskapai yang ada sekarang pun, maskapai domestik sekarang pun ya. Jadi di situ peluangnya masih ada, namun saya juga melihat ada sisi tantangan atau challenge-nya. Bahwa kalau kita bicara maskapai asing masuk sebagai dalam format membuka rute baru dari base-nya atau dari negara asalnya, maka mungkin risiko investasi tidak terlalu besar. Karena mereka tinggal melakukan analisa rute, kemudian juga melakukan asesmen bisnis, supply demand-nya, berapa load factor-nya, berapa permintaannya. Maka mereka membuka penerbang sana setelah perizinan dibuka oleh pemerintah Indonesia dan juga memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, khususnya di ASEAN misalnya ya. Tapi kalau misalnya berbicara maskapai asing sebagai membuka PT lokal, seperti kita pernah lihat Air Asia lakukan, maka itu kan investasinya juga tidak kecil. Minimum jumlah pesawat, kemudian rekrutmen SDM, kemudian untuk fasilitas dan lain-lain. Ini tidak serta-merta mudah kemudian dalam setahun jalan bisa langsung menutup permasalahan, enggak? Karena ada satu lagi, mana rute yang mau dilayani? Kemudian juga biaya untuk investasi ke pesawatnya, karena itu kan ada aspek financing dan lain-lain. Jadi menjawab ya, tapi tidak langsung memecahkan saya kira permasalahan ini, karena investasinya itu juga tidak kecil. Baik, ada berbagai macam pendapat bermunculan ini Pak Ziva. Ada yang mengatakan kebijakan ini akan mematikan institusi pesawat domestik, kalau memang dari maskapai asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dan satu lagi, lebih menyehatkan dari sisi persaingan. Anda melihat bagaimana di antara kedua sisi yang berbeda? Saya tidak melihat bahwa itu akan mematikan kok. Saya selalu melihat semakin banyak pemain, semakin seru permainannya. Kan selama permainan itu sehat. Bisa satu pemain, bisa dua pemain. Kita lihat kalau sekarang kita ada dua grup besar maskapai di Indonesia, yaitu grup Garuda dan grupnya Lion, kemudian ada Air ASEAN yang sendiri. Kita lihat model serupa juga ada di negara lain. Di Australia, kita lihat ada Kuantas sama ANSET, sekarang Kuantas sama Virgin Australia. Di Malaysia, ada Malaysia Airlines, ada Air Asia, dan ada yang kecil-kecil. Duopoli maksudnya di sini? Kita tidak bisa bilang itu sebagai duopoli. Kalaupun misalnya duopoli, ya karena duopoli karena keadaan, bukan duopoli yang diatur. Karena memang dengan dua pemain saja ternyata pasarnya sudah terpenuhi. Di Jepang, ada gel, ada ana. Beda kalau seperti di Amerika. Karena ada 50 negara bagian, maka butuh banyak sekali maskapai yang bisa melayani. Tapi kita tanya sekarang, di Indonesia dengan dua plus satu atau tiga pemain yang ada, marketnya sudah terpenuhi belum di mana? Kebutuhannya, buktinya masih banyak penumpang yang tak terangkut. Khususnya kemarin musim liburan, ya. Karena harga tiket mahal tentunya. Tapi, kalaupun misalnya harga tiket kita asumsi seperti lima tahun yang lalu, masih banyak rute yang belum terlayani dengan maskapai berjadwal pun. Baik, semakin menarik Pak Ziva, kita akan cedah, nanti kita akan lanjutkan kembali. Terkait juga dengan alternatif ini. Ada alternatif lain tidak dari pandangan Anda ketika pemerintah sudah menempuh berbagai langkah ini? Tapi itu harga tiket pesawat masih tetap di harga yang tinggi. Selain dari wacana untuk masuknya maskapai asing ke domestik, ada alternatif lain tidak? Nanti kita akan bahas, kita akan cedah terlebih dahulu dan pemerintah bersama kami. Marka Review akan segera kembali, sesaat lagi. Ya, belum sampai masih di Marka Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ziva Narenda yang merupakan Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Pak Ziva, kita lanjutkan kembali terkait juga dengan wacana ini dari pemerintah untuk membuka maskapai asing masuk ke pasar domestik. Sebelumnya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Pak Ziva, yang terbaru, kalau tidak salah sebelum kegiatan harus mudik lebaran, Kementerian Perhubungan ini sudah menurunkan tarif batas atas. Tapi tampaknya ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. Nah, kemudian Presiden Jokowi tiba-tiba mewacanakan akan mengundang maskapai asing masuk ke pasar domestik. Bagaimana Anda melihat langkah yang ditempu atau keputusan yang diambil meskipun dari masih sebatas wacana oleh pemerintah? Apakah memang pemerintah tidak punya cara lain lagi untuk mencoba menstabilkan harga tiga pesawat ini? Ya, saya kira langkah yang diambil untuk menurunkan tarif, penyesuaikan tarif, bukan hanya dari 1-2 bulan terakhir saja, tapi dalam 1-2 tahun terakhir pun, saya menurut saya masih lebih sifatnya reaktif. Saya melihat ada perbedaan pesan di sini antara apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ini semua mempunyai intensi atau niat yang sama, yaitu untuk merangsang pasar kembali, untuk menaikkan confidence atau keyakinan masyarakat menggunakan jasa penerbangan. Tapi menurut saya juga perlu ada sisi penjahitan di sini. Penjahitan dengan apa? Berdiskusi secara intens, secara fokus bersama antara Kementerian Perhubungan, kemudian juga dengan sisi dari pengguna jasa, khususnya pariwisata di sini, perwakilan dari pariwisata, mengundang juga operator-operator pariwisata seperti perhotelan, kemudian pengelola kepulauan, pemerintah daerah, dan lain-lain, supaya benar-benar bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi kekhawatiran dan menjadi masalah bagi pengguna jasa saat ini. Kemudian dari sisi konsumen juga perlu berikan pemahaman kenapa tiket ini mahal. Kan persepsi awam, kita melihat tiket mahal karena maskapai mau untung, padahal kan tidak semakin rupa ya, bahwa banyak aspek biaya di situ. Nah ini saya kira perlu ada sosialisasi kembali. Tapi sebelum disampaikan ke masyarakat luas, perlu ada sebuah forum fokus, ya kan, mungkin perlu ada pengawasan dari DPR atau KPPU. Bukan hanya memecahkan masalah tarif, tapi memecahkan masalah ini industri transportasi udara mau dibawa kemana. Nah, bukan hanya setahun, tiga tahun, lima tahun, tapi 10-20 tahun ke depan. Itu namanya kan master plan, roadmap, ya kan. Ada penyesuaian sedikit-sedikit di tengahnya. Tapi paling tidak memahami dari sisi permintaan, dari penyediaan, supply and demand. Apalagi sekarang kita membuka banyak bandara baru atau rejuvinasi bandara lama untuk mendorong industri pariwisata. Masih sekarang pariwisatanya tidak terlayan nih. Orang mau travel domestik supaya bisa ketujuan dalam negeri, terbang ke luar negeri dulu karena lebih mudah kan. Jadi ironis begitu. Jadi saya kira ada perbedaan persepsi di sini. Nah, apa sulitnya untuk kemudian duduk bersama, ya kan, supaya menentukan sebuah strategi. Apakah ada errornya atau ada kemungkinan strategi tersebut tak terpenuhi? Ya, ada. Tapi paling tidak dengan sebuah arahan jelas, visi-misi yang jelas, itu semua paling tidak kita tahu arahnya kemana. Termasuk nanti berhubungan dengan perencanaan pembangunan, kemudian maskapai juga bisa merencanakan penambahan pesawat, ya kan. Kalau ada maskapai baru, ya mereka juga tidak tahu mappingnya seperti apa. Sampai hubungannya kemana? Ke pengembangan SDM. Kemudian untuk memanage biaya operasi. Sampai juga dengan urusan leasing pesawat. Leasing ini kan akan lebih stabil, ratenya, asuransi juga akan lebih stabil kalau proyeksi jangka panjang dibanding jangka pendek. Begitu. Jadi, ini sudah 20 tahun sejak diregulasi airlines, ya, tahun 1999. Saya melihat sudah saatnya kita ini harus membuat sebuah perencanaan yang matang. Tidak terlalu impulsif, gitu. Baik. Tapi sebenarnya akar permasalahannya nih, Pazifa, ini dari mana? Ketika maskapai menaikkan harga tiketnya, apakah memang dari sisi operasional? Di dalamnya cukup banyak item-itemnya, salah satunya adalah harga aftur yang mengalami kenaikan. Ya. Jadi kan di penerbangan seperti industri lainnya itu kan ada fixed cost, ada variable cost, ya. Variable itu apa saja. Biasanya yang terlibat melibatkan pihak ketiga. Contoh seperti bahan bakar, aftur, kemudian juga penggunaan jasa ground handling, sampai dengan catering dan in-flight entertainment, begitu contohnya, ya. Ini bisa saja kebanyakan umumnya variable cost, gitu. Fixed cost, itu adalah pada umumnya empat komponen. ACMI, aircraft, crew, maintenance, insurance. Pesawat, baik itu di leasing atau dibeli langsung, kemudian crew, SDM, termasuk gaji, asuransinya, pelatihan, dan lain-lain. Maintenance, perawatan pesawat, yang harus terjatuhal dan tidak terjatuhal. Insurance, asuransi pesawat, termasuk asuransi penumpang, haul and risk, gitu ya. Ini adalah fixed cost. Fixed cost ini jarang sekali berubah dalam jangka waktu satu tahun, ya kan. Nah, apakah hanya cukup dengan fixed cost dan variable cost ini? Tidak ada ratusan aspek-aspek lainnya. Jadi, memang industri airline ini sangat besar sekali aspeknya, gitu ya. Komponennya banyak banget, tapi resikonya besar, marginnya kecil. Marginnya sangat kecil. Jadi, ketika kita melihatkan industri airline, itu tidak serta-merta returnnya bisa cepat seperti properti atau lain-lain. Tapi, industri airline membuka akses. Membuka akses dan kemudian memberikan influence. Influence kepada apa? Kepada daerah-daerah yang dilayaninya. Tapi, masyarakat juga perlu paham bahwa industri airline ini costnya tinggi sekali. Dan, pas saya diregulasi, lagi-lagi saya kembali ke 1999. Untuk mengundang minat masyarakat, dengan banyak airline baru dibuka, tentunya harga tiket juga harus lebih kompetitif. Tapi, itu kan tidak bisa bertahan lama. Karena masyarakat sudah merugi. Eh, mas kapaya sudah merugi. Mereka bertahan dalam kondisi itu? Bertahan ya. Entah melihat subsidi atau memang dari kapital yang besar. Tapi, lama-kelamaan kan tidak bisa ditahan terus ya. Jadi, memang kita harus akui kondisi maskapai Indonesia juga saat ini dalam kondisi sulit. Oke. Baik. Dan, yang menarik juga adalah masalah harga di Indonesia ini cukup sensitif. Apalagi kenaikan yang cukup signifikan, responnya juga cukup cepat ini. Apakah memang di sini maskapai ketika melakukan kenaikan harga perlu strategi juga tidak ini? Supaya responnya dan sosialisasinya juga lebih lama, sehingga masyarakat juga memahaminya pasifat. Tapi, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan cedah kembali terlebih dahulu. Dan, bersama-sama bersama kami. Marker Review akan segera kembali. Sosat lagi. Sosat lagi. Sosat lagi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat komponen operasional maskapai. Apa-apa saja, secara presentasinya. Dapatkan merasakan juga di layar televisi Anda. Ya, dari data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, 40% memang aftur komponen operasional maskapai yang terbesar. Kemudian, disusul leasing pesawat dengan menggunakan dolar sebesar 20%. Ini terkait juga dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian, sekitar 2-10% adalah fasilitas terminal. Ini dia komponen operasional maskapai. Kita beralih ke grafis yang kedua. Kita akan coba lihat juga persentase faktor penentu harga tiket pesawat. Ya, tadi pun juga kami sampaikan harga aftur. Ini memegang porsi yang paling besar, 35-45%. Disusul dengan sewa dan cicil pesawat, 25-30%. Kemudian, gaji pegawai sebesar 10-20%. Kemudian, juga jasa bandara sebesar 2-10%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Penurunan harga aftur. Ini juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu untuk menekan harga tiket pesawat. Dan kita akan coba bandingkan juga dengan negara lain. Apakah memang posisi harga aftur di Indonesia lebih tinggi? Harga aftur turun di 8.000 sampai dengan 8.210. Maksud kami sampai dengan 7.960 rupiah. Ini turun sebesar 250 rupiah per liternya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, di Vietnam, harga aftur di 7.678 rupiah per liter. Sementara di Singapura, justru lebih tinggi di 10.751 rupiah per liternya. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Dampak dari harga tiket mahal. Di mana penjualan harga tiket mengalami penurunan sebesar 20%. Tadi pun juga sempat kita singgung, dominan wisata lebih ke arah ke luar negeri karena harga tiketnya lebih murah jika dibandingkan dengan penerbakan domestik. Kemudian biaya perjalanan bisnis juga mengalami peningkatan. Ini terkait juga dengan biaya operasional. Ketika salah satu bisnis atau usaha atau perusahaan melakukan perjalanan bisnis, terutama dari sisi penerbakan domestik. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Perkiraan jumlah penumpang, ini penumpang pesawat, pada tahun 2036, dalam satuan ribu penumpang. Ini sumber data dari IATA, di mana penambahan penumpang baru di 2016, dan perkiraan jumlah penumpang di 2036 mendatang. Ada Turki, Indonesia, India, Amerika, dan juga China. Lebih didominasi oleh Amerika dan China, kemudian disusul oleh India, dan kemudian juga ada Indonesia. Di 2016 maksud kami, ditercatat 235 ribu penumpang. Di 2036 mendatang, diproeksikan sebesar 355 ribu penumpang. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Tantangan industri penerbangan ke depan, ini merupakan pendapat dari Alexandre De Jonyang, yang merupakan Direktur Jenderal dan CEO Internasional, Air Transport Association, atau IATA, di mana beliau menyatakan, tantangan industri penerbangan ke depan, adalah harga minyak mentah dunia yang terus melonjak, yang saat ini dikisaran 68 dolar per barrel, lebih tinggi 52 persen dibandingkan dengan 2017. Ini data di 2018 yang lalu. Nanti kita akan coba update bagaimana posisi dari harga minyak mentah dunia di 2019 ini. Kemudian, tantangan industri penerbangan ke depannya adalah, selanjutnya ke slide yang kedua, infrastruktur yang ada belum cukup menampung pertumbuhan industri yang begitu pesat, khususnya di berbagai kota di Asia Pasifik, seperti di Jakarta, Bangkok, dan Manila. Dan di Indonesia saat ini sudah ada beberapa pembukaan dari Bandara Baru. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan harga minyak mentah WTI di 2019. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Fluktuasi yang terjadi juga cukup besar range pergerakannya. Sempat bergerak di level 66. Untuk posisi terakhir ada di level 50-an, tepatnya di 51.42 dolar per barrel-nya. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan ini juga mempengaruhi dari sisi operasional maskapai pesawat. Dapatkan saksikan fluktuasi yang terjadi di awal Januari di 14.465, di level tinggi. Kemudian di 1 Februari, turun di bawah level 14.000-an. Kemudian juga di 11 Maret, ini naik kembali atau melemah di 14.324. 18 April, mengalami peguatan di 14.016 rupiah. Kemudian di 12 Juni, di 14.234. Secara intraday tradingnya, dolar juga sempat menyentuh, hampir menyentuh ke level 15 ribuan kembali. Itu terjadi di beberapa waktu yang lalu. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ziva Narendra, merupakan Presiden Director Aviatory Indonesia. Pak Ziva, kita lanjutkan kembali. Tadi Anda katakan, dari bisnis atau industri maskapai di Indonesia, sebelumnya mereka tetap bertahan margin yang dapatkan tidak terlalu besar. Bisa di preview tidak, Pak Ziva? Sebelumnya kita punya berapa maskapai yang ada di Indonesia, dan kondisi terkini yang masih bertahan ada berapa? Ya, kalau kita ambil angka umumnya ya, setelah krisis moneter 1998, jumlah maskapai berjadwal dan tidak berjadwal, saat itu kurang dari 20. Maskapai berjadwal pada saat itu hanya ada Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Mandala, sama burah pada saat itu. Ada sempati yang kemudian tutup tahun 1998, dan maskapai tidak berjadwal lainnya. Pasca diregulasi tahun 1999, mulai tumbuhkan banyak maskapai baru. Ada Indonesian Airlines, ada Paradise, ada Star Air Batavia, ada Lion, ada Merdance, dan sebagainya. Karena memang untuk dirangsang, membuka industri penerbangan dan transportasi, memberikan opsi bagi konsumen untuk memilih alternatif transportasi selain darat dan laut pada saat itu. Sehingga untuk membentuk sebuah persepsi, atau sebuah minat, maka tentunya harga juga harus dibuat sekompetitif. Mungkin pada saat itu, mungkin untuk membuat sebuah animo, bahwa penerbangan juga bisa murah. Memang bisa, dengan frekuensi dan volume yang tinggi. Tapi itu juga dimungkinkan karena apa? Persaingannya juga sangat ketat sekali. Pemainannya banyak. Pemainnya banyak pada saat itu. Apalagi LCC mulai masuk ke Indonesia tahun 2002. Lion Air yang pertama kali membuka LCC di Indonesia. Itu mendisrupsi permainan. Jadi kalau kita lihat disrupsi itu kan selalu bagus ya. Dalam arti kita sudah ada di zona nyaman, kemudian didisrupsi. Tumbuh sampai dengan total itu, sampai dengan tahun 2009, 2010 ya. Pasca dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 2009, kita masih punya sekitar 27, kalau saya tidak salah, maskapai berjadwal. Airlines. Kemudian ada hampir 40, maskapai tidak berjadwal. Dua format transportasi udara niaga ini, berjadwal tidak berjadwal, melayani pangsa pasar yang besar sekali, Sabang sampai Merauke. Di mana airlines tidak bisa melayani, di situ penerbangan perintis dan cahat termelayani. Vice versa. Itu pun dengan pemain segitu banyak, dan volume traffic yang segitu tinggi, masih ada kurang lebih 20% pasar yang belum terlayani. Bukan karena harga mahal, karena memang belum cukup banyak penerbangan pada saat itu. Tapi kemudian ya, karena kondisi, ya banyaknya insiden, kemudian juga kita sempat di-ban oleh Eropa, dan juga sama Amerika, dan banyak sekali airline-airline baru ini tidak mampu bertahan, sehingga akhirnya kolaps, kemudian juga secara regulasi juga semakin lebih ketat untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Jadinya, ya sekarang kita jumlah maskapai sekarang, khususnya 3 tahun terakhir, ya mungkin hanya sepertiga dari tahun 2010. Karena persaingnya tidak mampu bersaing, tapi juga saya lihat di sini, dari sisi regulasi, kriteria untuk memulai sebuah maskapai baru itu sangat tidak mudah. Memang bagus, kita mempunyai sebuah barikade, atau sebuah persyaratan minimum, baik itu dari segi investasi, kapital, maupun secara ADRT. Itu bagus. Tapi kita juga harus lihat, ketika sekarang ada besar sekali pangsa pasar yang belum terlayani, dan butuh sekali ada pemain-pemain baru, setidaknya pemerintah bisa memberikan semacam liwe, atau semacam pertimbangan, membuka kembali investor-investor baru, baik itu lokal maupun asing atau hybrid, dengan kebijakan yang lebih rileks. Tapi kan kita sudah belajar selama 20 tahun, jangan sampai keselamatan dikorbankan. Saya lihat sih, perlu ada pemain lebih banyak saat ini. Apakah ini memang tujuan dari pemerintah untuk mengembalikan kondisi sebelumnya dengan terbatasnya jumlah maskapai yang ada di Indonesia? Saya kira belum, saya berharap pemerintah bisa melihat lebih jauh dari itu. Ya, termasuk kan bagian dari Nawal Cita Pak Jokowi sejak 2014 itu adalah ke pariwisata dan kemudian pembentukan infrastruktur sehingga ekonomi daerah tertunjang. Kita lihat di luar pariwisata ya, sehingga dibanyak-banyak dibikin jalan tol, infrastruktur, bandara-bandara untuk menunjang Nawal Cita ini. Namun, kalau kita lihat kembali ke jumlah air traveler atau para wisatawan, kan ditargetkan tahun 2020 itu 100 juta. pengunjung, ya kan? Sekarang bandara sudah banyak yang dibuka, baru-baru semua, ya kan? Atau direjuvinasi, tapi banyak yang kosong. Bandara merugi, padahal bandara kan juga BUMN yang mengelola. Jadi sini ada bertolak belakang, saya lihat, David. Oke, nanti kita akan lanjutkan, Pak Ziva. Terakhir juga dengan undang-undang, sebenarnya membuka atau menggunakan maskapai asing ini sesuai tidak Ziva sebenarnya dari perkembangan sampai sejauh ini. Nanti kita akan lanjutkan, terakhir juga dengan syarat-syarat yang mau disiapkan oleh pemerintah, juga harus seperti apa ketika mengundang maskapai asing masuk ke pasar domestik. Kita akan cerita terlebih dahulu. Yang mau bersatu-satu bersama kami, Pak Garifi akan segera kemarin. Sesaat lagi. Ya, pengurusan Indonesia National Air Carrier Association tidak terlalu mempersoalkan. Rencana pemerintah yang akan mengizinkan maskapai asing masuk ke dalam penerbangan rute domestik di Indonesia. Ini akan menilai aturan yang telah diterapkan pemerintah diakini akan memberatkan maskapai asing masuk ke Indonesia. Indonesia National Air Carrier Association mengaku tidak terlalu mempersoalkan rencana pemerintah yang akan mengizinkan maskapai asing masuk ke dalam penerbangan rute domestik di Indonesia. Menurut Ketua Bidang Penerbangan Berjadwal Inakai Bayu Sutanto, kalangan pengusaha industri maskapai penerbangan domestik tidak akan secara khusus mempersiapkan persaingan usaha dengan maskapai asing dalam mengelola rute penerbangan domestik. Hal ini dikarenakan banyak aturan yang telah diterapkan pemerintah yang diakini akan memberatkan maskapai asing masuk ke Indonesia. Salah satu aturannya yang diterkait adanya pengaturan besar tiket tarif pesawat yang diatur dalam tarif batas atas dan tarif batas bawah. Hal ini tentunya berbeda dengan kondisi penerbangan di luar negeri di mana aturan mengenai tarif tiket penerbangan tersebut tidak diatur oleh pemerintah melainkan oleh maskapai penerbangannya. Berapa menarik? Karena ada beberapa challenging dari beberapa investor di luar negeri yang mau masuk di industri perbangan rute domestik yaitu harga diatur oleh pemerintah. Kemudian biaya-biaya bendera boleh dibilang tidak sinkron dengan harga tiket yang diatur tadi. Karena kenaikan harga tiket selalu tertinggal dibanding kenaikan biaya-biaya lain termasuk harga fuel atau aftur yang di Indonesia Timur. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo berencana mengundang maskapai asing untuk membuka rute domestik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan harga tiket pesawat. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ziva Narendra merupakan Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Pak Ziva, kita lanjutkan kembali. Bagaimana tanggapan Anda? Terkait juga dengan pendapat dari Inaka yang tidak terlalu mengkhawatirkan karena mereka meyakini persyaratan untuk masuk ke pasar domestik justru memberatkan maskapai asing masuk ke Indonesia. Itu pandangan dari Inaka. Pandangan Anda seperti apa? Ya, Inaka ini kan adalah kumpulan dari asosiasi atau asosiasi kumpulan dari maskapai penerbangan di Indonesia yang berjadwal, tidak berjadwal. Tentunya ini dipimpin oleh jajaran direksi dan eksekutif dari company-company ini. Mereka berkoordinasi dengan IATA, kemudian dengan IKO, dan saya tidak objek dengan pandangan Inaka. Tapi saya mungkin melihatnya adalah bukan memberatkan investasi maskapai luar atau justru malah memberatkan, justru itu adalah kembali pilihannya dari maskapai luar sendiri. Oke. Indonesia saat ini sayangnya adalah ranah untuk men-start atau memulai sebuah bisnis khususnya di maskapai penerbangan itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Jadi untuk maskapai asing mau masuk ke Indonesia, kita bicara dari dua pilihan tadi ya, yaitu membuka base atau membuka PT lokal walaupun dengan 51 persen kepemilikannya adalah pemilik dalam negeri, warga negara, kemudian 49-nya asing, tidak mudah. Kita lihat R-Asia sudah menjadi contoh di situ. Jadi kembali lagi, maskapai melihat ini menarik atau tidak? Karena kalau mereka membuka istilahnya franchise ya, atau membuka PT dari airline X yang base-nya di negara lain tapi membuka cabang di Indonesia, nggak mungkin mereka cuma terbang di rute-rute besar dong. Mereka juga ingin membuka penerbangan sebanyak mungkin. Minimum 10 kota lah. Tapi dari pandangan Anda, Indonesia menarik tidak? dari maskapai asing. Apakah kalau menarik, memang mereka sudah masuk dalam beberapa waktu terakhir, tapi toh ternyata untuk maskapai asing tidak banyak yang masuk ke pasar domestik? Menarik, tapi juga dilihat bukan hanya kota tujuan, contohnya apa? Vietjet, Vietjet masuk ke Denpasar sudah. Kemudian Kambodja, Kambodja akan masuk juga ke Indonesia. Saya lupa ke kota mana, mungkin ke Bali atau Medan ya. Tapi kota-kota lainnya bagaimana? Misalnya kita lihat Makassar. Mereka lebih juga mementingkan bisnisnya, keuntungan yang didapat, kemudian survei dari penumpangnya yang akan diangkut nantinya? Pasti, mereka juga akan lihat saya tujuan ke kota sini, maka yang saya layani penumpangnya apa? Wisatawan kah? Atau pekerja kah? Bisnismen kah? Kemudian mereka juga akan lihat, kalau saya buka rute misalnya ke Bandara X di Indonesia, fasilitas penunjangnya seperti apa? Biaya ground handlingnya mahal atau tidak? Kemudian probabilitas pesawat saya terisi berapa persen? Di kota itu ada apa? Ada bisnis atau ada apa yang bisa menjustifikasi untuk saya membuka rute. Ini kan bagian dari analisa yang cukup luas ya. Memang tidak ada aturan pasifah ketika Mas Kepai Asing masuk ke pasar domestik, ya kalau mereka memang hanya menuju kepada satu rute saja tidak masalah atau tidak diharuskan untuk cover untuk rute-rute lainnya? Itu kembali lagi ke Chicago Convention dan kemudian diperkuat pada saat ini protokol di ASEAN ya, Open Sky Policy tahun 2015, tapi sebelumnya ditantangannya pada 20 Mei 2009. Di mana antara negara ASEAN disepakati ibu kota-ibu kota satu sama lain bisa saling diterbangkan tanpa beban oleh negara anggota. Namun apakah mungkin kan untuk 2 atau 3 atau 4 kota, kota tujuan, bisa saja selama di sini ada unsur namanya kabotas. Kabotas ini kan adalah untuk memproteksi pasar dan juga dari segi keamanan ya. Misalnya katakan Mas Kapai A membuka penerbangan ke Indonesia untuk 5 kota, maka harus ada kesepakatan atau ratifikasi dari protokol tersebut bahwa silahkan Anda bisa melayani 5 kota di Indonesia. Karena Mas Kapai dari dalam negeri mungkin belum bisa melayani. Itu bisa-bisa saja. Oke. Nah yang menarik adalah dari berbagai pendapat yang bermunculan, wacana menggunakan pemain asing dalam industri penerbangan ini juga tersesuai dengan undang-undang. Terutama Undang-Undang Penerbangan dan Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016. Nah apakah memang benar kondisinya demikian Pak Sipa? Tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kita akan cedera kembali terlebih dahulu. Dan mau bersatu-satu bersama kami. Marka TV akan segera kembali sesaat lagi. Jumlah wisatawan banca negara pada April 2019 sebesar 1,3 juta kunjungan di mana angka ini mengalami penurunan 2,74% jika dipandingkan dengan Maret 2019. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan banca negara pada April 2019 pengalami penurunan. Selama sebulan, Wisman yang datang ke Indonesia sebesar 1,3 juta kunjungan turun 2,74% jika dipandingkan dengan Maret 2019. Meski mengalami penurunan di April 2019, namun jika dilihat dari Januari hingga April 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan perada yang sama tahun lalu. Sementara itu jumlah Wisman yang berkunjung pada April 2019 ini masuk melalui pintu masuk udara sebanyak 773,8 ribu kunjungan, laut sebanyak 344,8 ribu kunjungan, dan darat sebanyak 185 ribu kunjungan. Dimana secara kumulatif, Wisman yang masuk ke Indonesia melalui jalur udara mencapai 2,9 juta kunjungan, jalur laut 1,39 juta kunjungan, dan jalur darat sebesar 755,4 ribu kunjungan. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Ya, mungkin kita lanjutkan kembali market review. Pak Zivah tadi juga kita sama-sama saksikan informasinya jumlah Wisman mengalami penurunan dan adanya penilaian disebabkan oleh kenaikan harga tiga pesawat ini. Tapi kita kembali lagi terkait juga dengan undang-undang tadi. Apakah memang wacana mengundang pemain asing dalam industri penerbangan juga ini tidak sesuai dengan undang-undang, terutama dengan undang-undang tentang penerbangan dan peraturan presiden nomor 44 tahun 2016, terutama soal bidang usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penerbangan modal. Ya, memang kita harus menghormati undang-undang, tapi undang-undang ini juga kita melihat ketika dikeluarkan pada tahun 2016, kondisi pada saat itu seperti apa. Pada tahun 2016, Indonesia itu masih di bawah band Uni Eropa. Kita baru dirilis kembali oleh Uni Eropa tahun 2017, setelah 10 tahun kita di band. Artinya sekarang, apakah pengaruhnya buat kita dengan pengangkatan band dari Eropa ini tentunya adalah antusiasme, kemudian juga minat dari masyarakat global untuk terbang ke Indonesia dan di dalam Indonesia. Di mana di tahun 2016, mungkin karena concern atau kekhawatiran terhadap kualitas keselamatan dari wisatawan asing terutama, ya korelasi dengan tadi penurunan grafik tadi, justru sekarang minat wisatawan asing ke Indonesia lebih tinggi. Artinya, mereka pun juga harus diakomodir. Nah, bagaimana caranya? Kan penurunan 2% dari Maret ke April atau bulan ke bulan itu bisa dibilang tidak terlalu besar pergeserannya ya. Memang dari sisi bandara, mungkin income-nya lebih tinggi. Tapi, porsi terbesar dari pemasukan bandara di Indonesia atau di luar negeri, atau di manapun, itu adalah wisatawan domestik. Internasional cuma sekian persen. Nah, bagaimana dari wisatawan yang datang ke Indonesia kemudian diestafetkan oleh maskapai-maskapai dalam negeri. Artinya kan, confident atau bagaimana maskapai ini membranding atau merepresentasikan dirinya dan pemerintah meyakinkan bahwa maskapai Indonesia itu sangat-sangat kelas satu, sangat-sangat first class kali. Ini yang akan kemudian membuat wisatawan tersebut juga jadi semakin yakin bahwa oh, saya mau terbang domestik pakai airline A, B, C. Jadi, saya melihat confidence-nya di sini, confidence terhadap maskapai dalam negeri juga harus ditingkatkan. Bagaimana caranya ya tentunya dengan istilahnya dengan berbagai program marketing atau misalnya dengan branding tadi saya bilang. Apakah ini akan tetap menjadi pertimbangan terutama dari wisatawan asing yang masuk Indonesia meskipun dari sisi kurs mereka lebih tinggi dari Indonesia? Ya, saya tidak mengalami masalah daya beli. Kalau tadi kita off-air, kita sempat bahas, kita lihat saja jumlah orang yang posting di sosial media dari luar negeri. Mereka ada di Jakarta, mereka sudah berani jalan ke Kota Tua sekarang, jalan ke Museum, di Bali apalagi, Labuan Bajo, kemudian mereka ke Pulau Anambas, di Kepulauan Riau, Raja Ampat, sampai Kepulauan di daerah selatan Sulawesi. Jadi, saya melihat daya beli wisatawan asing justru sekarang mereka makin tinggi dan makin terbuka. Ya, ketika memang skenario-nya pemerintah akan mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia. Dari pandangan apa sih, Pak? Poin-poin apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan syarat-syarat seperti apa yang harus memang ditekankan dan ditegaskan di sini ketika mengundang maskapai asing masuk ke pasar domestik? Ketika mengundang maskapai asing masuk, seperti saya bilang ada dua faktor tadi. Maskapai asing membuka rute ke dalam Indonesia atau membuka semacam base atau misalnya PT lokal di Indonesia. Kedua opsi ini tersebut harus mengutamakan, nomor satu, tidak memakan pangsapasar domestik. Karena itu adalah aspek kabotas yang saya bilang tadi, memproteksi pangsapasar domestik. Nomor satu, pasti maskapai lokal harus diutamakan. Nomor dua, dari kepemilikannya juga, kalau misalnya dia membuka base di sini, mayoritas sudah pasti harus dari entitas lokal. Dan ketiga, tentunya ini ya, juga harus dilihat dari besaran investasinya. Kalau misalnya dia hanya sekedar membuka rute, maka mungkin risikonya dari sisi Indonesia tidak terlalu besar. Tapi kalau dia membuka cabang, istilahnya kalau di sini, tentunya harus dilihat bahwa kapitalnya cukup untuk bisa maskapai ini bertahan selama paling tidak berapa puluh tahun. Jadi, kriteria yang cukup umum, tapi juga saya rasa cukup ketat, namun tidak mempersulit. Oke, tidak mempersulit, kemudian juga tetap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini. Mungkin juga yang banyak dikhawatirkan, dengan masuknya asing, ke pasar maskapai penerbakan domestik. Kita masih punya satu, saya ingin lagi, Pak Ziva. Kita akan jadat, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemerhatian bersama kami, Marker Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Marker Review, Pak Ziva. Ada berbagai pendapat, Pak Ziva. Ketimbang mengundang maskapai asing, perminta sebaiknya fokus kepada pembangunan domestik, kemudian memperbaiki infrastruktur, memberikan inisiatif, ini efektif tidak? Saya kira itu justru mesti jadi jurus nomor satu ya. Memang kita mengundang maskapai dari luar negeri itu bagus. Tapi nomor satu, menurut saya justru adalah dibuka peluang untuk investasi dalam negeri, pemain lokal. Kita sekarang sudah lebih bijaksana, sudah lebih smart, dan juga lebih paham bagaimana untuk memitigasi atau mengelola industri airline dibandingkan pada saat mungkin 10 tahun lalu di mana kita begitu banyak maskapai, tiba-tiba dari aspek pelayanan, keselamatan, keamanan dikorbankan. Tapi saya kira sekarang kita sudah cukup berpengalaman. Jadi mungkin saran saya kepada pemerintah, coba dibukakan kembali peluang pintu tersebut, namun peraturannya juga dibuat supaya lebih ringan. Saat ini yang memberatkan adalah jumlah investasi, kalau tidak salah itu harus 550 miliar minimum kapital yang harus disektor, yang dipakai untuk operasi dan lain-lain. Itu saja sudah cukup berat. Kemudian jumlah pesawat, berapa pesawat yang harus dimiliki, pesawat yang boleh untuk di-leasing. Kita tidak bisa memulai industri maskapai kalau kita tidak start dengan kecil dulu. Air Asia pun tidak langsung mulai dengan 100 pesawat dulu. Tapi dari segi pengawasannya juga harus kuat. Jadi domestik dulu lah, kita coba pancing, mungkin dibuka supaya ada investasi masuk, kemudian pemerintah memberikan program insentif bekerjasama dengan pariwisata, kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah, dan lain-lain. Jadi bukan hanya membuka, tapi habis itu dilepas. Enggak. Membuka, kemudian saya bilang di jahit tadi, diintegrasikan dengan sektor-sektor lain. Tapi terkait dengan kondisi ini, bagaimana Anda melihat ke depannya industri penerbangan Indonesia akan seperti apa? Kalau tidak dibiarkan 1-2 tahun ke depan, saya lihat akan menjemukan ya stagnan. Saya juga, karena kami dari pengawas independen, kita rindu sekali permainan yang sangat dinamik. Tapi saya yakin dengan langkah yang diambil, bahwa untuk istilahnya mau itu domestik atau pemain dari luar negeri, yaitu untuk merangsang pasar kembali, itu adalah jurus yang bagus sekali. Namun, harus ada diskusi bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa diawasi oleh regulator. Ini saya kira langkah awal. Kalau ini tidak diambil, saya kira kita akan mengulangi kelas salahan yang sama nanti 3 tahun ke depan. Harga tiket akan masih tetap mahal? Saya bisa bilang harga tiket akan kembali, akan menjadi sebuah taraf yang normal, tapi kita tidak mungkin expect untuk bisa semurah dulu lagi. Karena memang apa? Biayanya memang tinggi. Apakah ini berkaitan juga dengan geografis dari Indonesia sendiri? Ya, letak geografis Indonesia ini menarik justru. Kita punya 17 ribu pulau dan salah satu destinasi di dunia yang diidamkan oleh wisatawan wancar negara. Apalagi Indonesia memproyeksikan menjadi ekonomi 10 besar tahun 2030, terus kemudian banyak sekali peluang opportunity business di Indonesia, di berbagai sektor. Namun, untuk masuk ke Indonesia ini juga harus dibuat menarik. terlepas dari faktor berus dolar dan lain-lain. Tapi, Indonesia harus dibuat atraktif lagi. Baik dari persepsi dalam negeri maupun luar negeri. Kita memang banyak mendengar Indonesia, baik dari IMF misalnya. Indonesia mempunyai potensi. Tapi potensi kalau kita tidak grep, kita tidak realisasikan, jadi potensi doang. Pak Zipa, terima kasih atas sulasannya dan kita sama-sama harapkan apapun yang diwacanakan oleh pemerintah, kita harapkan ini memang tujuannya baik untuk menggerakkan kembali industri penerbangan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Zipa. Dan pembesar memegang berbicara kami bersama dengan Pak Zipa Narendra yang merupakan Presiden Direktur Aviatory Indonesia dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Akhirnya sering bisa novel dan seluruh kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih.